Halo Bapak Ibu, selamat datang di subtema yang pertama, yakni subtema anak jempol. Subtema ini adalah satu dari tiga rangkaian subtema yang akan kita lalui bersama selama kurang lebih satu tahun ke depan. Mangun pernah berkata bahwa tidak ada anak yang bodoh, maka subtema ini ingin mengajak anak untuk mengenali siapa dirinya dan juga bagaimana potensinya bisa dikembangkan. Subtema ini akan terdiri dari enam tahapan, yang pertama adalah hadiah terindah, lalu yang kedua adalah anak sehat, yang ketiga adalah kata hatiku, lalu yang keempat adalah aku suka, dan yang kelima itu ini asik loh, yang keenam, yang terakhir ya ini aku bisa. Yang pertama hadiah terindah adalah sebuah proyek yang didesain untuk anak agar ia menyadari bahwa ia disayangi, mulai dari ketika ia lahir dengan pemberian nama oleh orang tuanya, jadi kami ingin mengajak anak untuk belajar dari sumber terdekat mereka, yakni orang tuanya. Orang tua kami harap untuk menceritakan mengenai bagaimana sebuah nama itu bisa terbentuk, karena nama anak itu pasti di sana terdapat harapan, cita-cita, dan juga doa, tentu saja yang ingin disampaikan dari orang tua kepada anaknya. Lalu yang kedua adalah anak sehat, anak sehat ini kami ingin mengajak anak untuk mengenali fisiknya secara keseluruhan, mulai dari anggota tubuhnya, nah di sana anak diajak untuk merawat dan juga bagaimana ia melindungi dirinya. Nah yang ketiga adalah sub tema proyek kata hatiku, proyek ini kami ingin mengajak anak untuk mengenali betul apa yang ia rasakan, dalam artian emosinya, jadi anak diajak untuk menyadari apa sih nama emosi yang sedang kurasakan, apakah sedih, senang, apakah bosan, dan sebagainya. Sehingga di masa depan ia bisa mengelola apa yang ia rasakan, mulai dari menamai sampai dengan mengelola. Lalu yang keempat adalah proyek aku suka, nah di sini anak diajak untuk menemukan semua hal yang ia sukai, dan juga semua hal yang ia tidak sukai, jadi tujuannya ia mengenali betul di mana minatnya. Lalu yang kelima adalah proyek ini asik loh, nah di sini anak diajak untuk menemukan hal-hal baru yang ingin dicoba, sehingga muncul kemampuan-kemampuan baru yang ingin dikembangkan dari si anak. Jadi hal ini kami bertujuan agar anak mempunyai pengalaman-pengalaman baru, tidak hanya mengenai apa yang ia bisa, tetapi apa yang dia inginkan untuk bisa. Jadi misalnya belajar sesuatu yang baru, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah aku bisa. Jadi proyek ini semua kemampuan anak, jadi kemampuan yang baru maupun kemampuan-kemampuan yang lain ditemukan, dan diajak untuk mencari mana yang betul-betul berkembang dalam dirinya. Sehingga anak diajak untuk membuat karya, karya baru dari semua kemampuan yang ia dapatkan ketika ia belajar tadi. Jadinya anak nantinya akan menjadi bangga terhadap dirinya sendiri. Jadi kira-kira itu rangkaian subtema yang pertama. Lalu untuk subtema ini, setiap subtema, itu akan ada proyek-proyek kecil tadi, seperti ada 6 proyek untuk subtema yang pertama. Rentang dari proyek itu adalah rentangnya 6 hari. 6 hari itu adalah 6 hari untuk proyek, dan juga 3 hari untuk refleksi orang tua dan anak. Jadi selama 6 hari akan ada kegiatan-kegiatan proyek, kegiatan-kegiatan pembiasaan, kegiatan-kegiatan rutin. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah kegiatan proyek, kegiatan pembiasaan, dan kegiatan rutin. Kegiatan proyek adalah kegiatan yang terkait dengan proyek seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua adalah kegiatan pembiasaan. Pembiasaan ini terkait dengan nilai yang ingin kami kembangkan. Contohnya misalnya tepuk mandiri, tepuk peduli, tepuk gembira, tepuk percaya diri, dan sebagainya. Atau misalnya bagaimana anak diajak untuk terbiasa mengucapkan maaf, terima kasih, tolong, permisi. Lalu kegiatan-kegiatan pembiasaan lain yang terkait dengan nilai. Lalu yang ketiga tadi, jadi setelah kegiatan proyek, pembiasaan, dan juga kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan calistung. Jadi membaca, menulis, dan hitung juga dengan piranti. Jadi dalam satu minggu, misalnya minggu proyek ini, kami akan mengajak anak untuk fokus pada satu hal. Seperti minggu yang lalu, kami mengajak anak untuk mencora-coret. Nah, di coret-coret itu banyak sekali tujuannya. Yang pertama, bagaimana anak bisa mengenali apa yang ia sukai, mengekspresikannya, dan juga bisa melatih motorik, dan juga bisa melatih mengenai kognisi. Jadi sebenarnya coret-coret itu banyak sekali manfaatnya. Nah, lalu yang selanjutnya bisa terkait dengan menghitung, bermatematika, atau membaca. Nah, itu kira-kira untuk kegiatan rutin. Dan juga piranti dalam rangka untuk mengembangkan bagaimana dia bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitarnya. Jadi, rentang proyeknya mulai dari 6 hari ke depan, itu akan ada kegiatan proyek, dan kegiatan pembiasaan, dan kegiatan rutin. Lalu 3 hari ke depan, 3 hari setelahnya, di situ akan ada refleksi orang tua dan anak yang akan kami bantu untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak. Jadi, begitu Bapak-Ibu kira-kira untuk subtema yang pertama. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan hati yang gembira, dan terutama bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Terima kasih. Salam bangunan. Terima kasih.